Hey guys, welcome back! Di sini Zena, siapa di sana? So, kali ini aku bakal ngasih tau kalian cara ngedeketin cewek cuek dan pendiam. Mau tau? Stay tuned! Tapi sebelumnya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena biar apa? Biar aku bangunin kalian kalau ada video terbaru dari Zena. Memulai obrolan ataupun pendekatan sama cewek tuh terkadang bisa jadi tantangan tersendiri buat kalian para kaum Adam. Apalagi terutama kalau cewek tersebut adalah tipe cewek yang pemalu, cuek, bahkan pendiam. Apakah dia akan tertarik sama apa yang kamu katakan? Atau apakah dia malah akan sibuk menghindar? So, jadi di sini aku bakal ngasih tips dan cara ngedeketin cewek cuek ataupun pendiam. Jadi di sini aku bakal bagi jadi dua bagian ya guys. Dan yang pertama aku bakal bahas cewek cuek dulu setelah itu baru dilanjut ke cewek pendiam. Pantengin sampe abis guys! Here we go! Oke, dimulai dari part 1. Cara dan tips ngedeketin cewek cuek. Di antara banyaknya karakter cewek di dunia ini, salah satunya adalah cewek cuek. Yaps! Cewek cuek menjadi salah satu yang mungkin menarik perhatian cowok karena karakternya yang berbeda dari wanita pada umumnya. Makanya mereka jadi kelihatan unik kali ya. Nah, buat kalian-kalian nih yang sekarang-sekarang lagi jatuh cinta dan kebetulan cewek yang kamu suka ini ternyata punya karakter yang cuek, bahkan jutek. Wah, gila sih. Itu tandanya lo harus berjuang lebih keras lagi bang. Karena ya, melulukan hati cewek cuek memang butuh strategi khusus ya. So, dimulai dari yang pertama. Jangan terlalu agresif. Jangan pernah terlalu agresif kalau lagi ngedeketin cewek cuek. Jadi, jangan terlalu terburu-buru. Maksudnya jangan yang terlalu berlebihan aja gitu. Karena bisa-bisa nanti doi malah jadi ngerasa risih dan ilfil sama kamu. Karena secara umum ada gitu sebagian cewek yang memang nggak terlalu suka sama cowok yang kalau PDKT tuh terlalu terburu-buru dan agresif. Apalagi ini gitu loh, cewek cuek. Bisa jadi dia cuek emang karena dia males kali sama keagresifan kamu. Lebih baik santai aja, tapi pasti. Jadi, ngedeketin cewek cuek itu harus ekstra sabar bang. Butuh proses dan cukup makan waktu yang agak lama juga sih ya. Karena dia juga butuh waktu lebih buat mengenal kamu. Kalau kamu kelihatan kayak ngebet banget pengen dapetin dia yang ada malah dia akan jadi semakin males tuh sama kamu. Mulai dari yang paling simpel dulu deh, bersikap lah layaknya sebagai seorang temen dulu gitu. Buat dia ngerasa nyaman dulu sama kamu. Karena gimana pun juga, cewek cuek itu sangat susah banget untuk menaruh perhatian pada orang-orang yang berada di luar lingkungan sosialnya. Jadi kamu harus terlebih dulu masuk ke lingkungan sosialnya sebelum lanjut ke tahap selanjutnya guys. Buatlah dia ngerasa nyaman jadi temen kamu. Biasanya sih cewek cuek itu cenderung tertutup ya. Tapi kalau pas doi udah ngerasa nyaman sama seseorang, BAM! Mereka biasanya akan lebih terbuka guys. Dan yang dimaksud jangan agresif disini bukan berarti kamu harus jadi ikut-ikutan cuek juga. Enggak, jangan latah. Kalau dia cuek, kamu nggak boleh ikutan cuek juga ya. Malah sebaliknya kamu harus tunjukkan kalau kamu itu adalah seorang pria yang peduli dengan sekitarmu. Ingat guys, istilahnya kalau sebuah magnet itu pasti selalu tertarik dengan lawannya. Begitupun dengan wanita cuek, mereka akan lebih tertarik dengan orang yang berbeda dari dia, yaitu nggak cuek. Apalagi biasanya cewek cuek tuh cenderung punya sifat yang gampang bosen ya. Jadi kalau kamu nya cuek juga, pasti lama-lama otomatis si doi juga ya bakalan bosen juga gitu loh. Bingung kan lo maunya apa. Dan kalau kalian sama-sama dokem alias diem yang ada, suasananya malah jadi semakin tegang. Dan kalau udah kayak gitu, ya hubungan kalian nggak akan berjalan dengan lancar. Dan guys, tetep ya, cewek tuh tetep suka diperhatiin. Tapi nggak perlu yang berlebihan, jadi kasih perhatian yang terbatas aja. Jangan ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini guys setiap hari. Hai, kamu udah makan belum hari ini? Kamu jangan lupa makan ya. Nanti kalau kamu nggak makan, kamu pingsan loh. Apa kamu mau aku suapin? Sini-sini aku suapin yuk. Jangan guys, jangan. Yang ada, lo bakalan jadi cowok yang sangat-sangat nyebelin di mata dia. So, bersikap yang sewajarnya aja guys. Tapi ada saatnya dan ada waktunya juga kalau kamu memang harus perhatian sama dia. Ya, anggaplah hati cewek cuek itu kayak es batu. Supaya bisa ngelelehinnya, jelas kamu harus kasih kehangatan. Bukan malah semakin didinginkan. Betul begitu bang? Lanjut yang kedua, belajar jadi cowok humoris. Humoris, 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 humoris. Humoris juga bisa dijadikan senjata untuk melulukan hati cewek yang cuek. Biasanya sini ya guys, tipe cowok humoris itu lebih disukai daripada tipe cowok yang romantis. Tapi kalau kalian bisa dua-duanya sih ya, oke lah. Cara naklukin hati cewek cuek itu jangan yang terlalu kaku. Jadi terkadang kamu juga harus perlu gitu mengeluarkan sisi humoris kamu. Guys, menjadi sosok yang humoris bukan berarti kamu harus humor terus sepanjang waktu, sepanjang saat itu enggak. Bukan berarti lu harus ngelawak setiap saat gitu enggak. Yang dimaksud di sini humoris itu maksudnya ya suka bercanda, enggak yang terlalu serius, dan pintar membawa suasana jadi cair gitu. Santai. Tapi bukan berarti enggak bisa serius juga ya. Intinya kamu tahu lah, menempatkan diri di mana saatnya kamu serius ya. Serius, bercanda ya, bercanda. Dan semisal kamu berhasil membuat dia tersenyum atau ngakek sampai guling-guling, berbahagialah bro. Itu tandanya kamu mulai mendapat perhatian dari dia. Meskipun belum 100% ya. Jangan pede dulu. Dan ya, jika humor memberi seorang wanita alasan untuk tersenyum dan tertawa, maka humor bisa menjadi salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan pria untuk mengesankan wanita. Yang ketiga, bikin doi penasaran. Sewaktu kamu lagi PDKT ataupun ngedeketin cewek-cuek, kamu tuh nggak perlu repot-repot ngasih tahu banyak tentang kamu atau repot-repot mamerin semua kegiatan kamu ke dia. Karena kalau dia emang pengen tahu banget tentang kamu, dia pastinya akan nyari tahu sendiri kok. Entah itu dia bakal nanya langsung ke kamu atau dia kepo-kepo nanya sama teman-teman kamu lah ya. Intinya kamu jadi sedikit cool aja lah ya. Misterius gitu lah. Jangan terlalu belak-belakan. Santai aja dan tenang. Yang paling penting jangan terlalu banyak bicara. Jangan kebawelan lah gitu. Sekali lagi aku tegesin bukan berarti kamu harus jadi orang yang acuh dan cuek ya. Lakukan peran ini senatural mungkin. Dan perlu diingat, walaupun kamu sangat menyukai dia, sebisa mungkin please kamu jangan salting alias salah tingkah kalau lagi berhadapan sama dia. Apalagi nih ya, kalau sampai kamu bertindak yang agak lebay. Karena itu akan memperusak citra diri kalian aja guys. Jadi sebisa mungkin kalian pencitraan aja ya. Bercanda. So ya, cobalah bersikap sewajarnya aja. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu kelihatan kalau kamu itu tergila-gila banget sama dia. Biasanya sih ya, cewek-cuek itu tertarik sama cowok yang cool, berkarisma, dan agak sedikit misterius. Sedikit aja. Dengan begitu, dia akan penasaran dan mencari-cari tahu tentang kalian guys. Yang keempat, tunjukkan kepedulian dengan tulus. Guys, percaya deh, cewek-cuek itu nggak butuh rayuan maut, gombal, gembel dari kalian. Melainkan, perhatian dan kepedulian yang tulus. Dia tuh nggak bakalan luluh kalau kalian nganggep dia itu kayak cewek-cewek pada umumnya. Yang suka dikasih rayuan-rayuan manis, yang dikasih gombalan aja langsung terbang. Tapi sebaliknya, dia akan terpikat sewaktu ada orang yang benar-benar tulus dan peduli sama dia. Nggak perlu harus yang gimana-gimana kok guys. Sederhana aja, tapi menyentuh gitu loh. Jangan lupa juga, kamu harus bersikap gentle. Perlakukan dia dengan baik dan hargai dirinya sebagai wanita. Ya iyalah, masa laki-laki? Kamu nggak perlu kok memperlakukan dia kayak ratus sejagat gitu? Nggak, nggak perlu. Namun cukup dengan menghormati segala pilihannya dan jangan jadi cowok yang menyebalkan. Yang kelima, lakuin perjuangan secara maksimal. Jangan setengah-setengah sewaktu kalian berniat mendekati cewek yang cuek. Di saat itu juga, kamu harus bertekad kalau kamu nggak akan menyerah walaupun sesulit apapun. Istilahnya nih ya, lautan pun akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki, badai pun akan kutempuh. Ya, hmm, sebab gimana pun juga, melulukan hati cewek cuek itu memang susah-susah gampang guys. Perjuangannya bisa beberapa kali lipat dari mendekati cewek yang biasanya, cewek yang friendly gitu. Maka dari itu, jangan setengah-setengah kalau udah terlanjur melangkah ya teruslah melangkah. Istilahnya kalau udah terlanjur basah ya udah mandi sekalian gitu. Percaya deh, kalau kalian terus berjuang, lama-kelamaan itu si doi pasti akan kagum dan nggak menutup kemungkinan dia bisa melihat keseriusan kalian dalam mendekatinya guys. Terus, kalau gue udah berusaha semaksimal mungkin tapi dia tetep nggak ada respon yang baik, gimana? Nah, kalau kamu udah ngerasa, ha, udahlah gila, udah cukup semua ini njir. Nggak ada perkembangan dan dia juga sama sekali nggak menunjukkan ketertarikan sama gue, malah kebanyakan nolaknya. Guys, mungkin ini waktunya sekarang kalau kalian harus berhenti ngejar-ngejar dia. Move on! Pindah ke cewek yang bisa membalas perasaan kamu aja biar nggak bertepuk sebelah tangan. Hindari juga bersikap marah, kesel, atau apapun yang bermaksud untuk menyerang dia. Jangan, nggak boleh gitu. Karena sikap itu cuma akan ngebuat dia berpikir kalau kamu sebegitu putus asanya dan penuh dengan drama. Mendingan nih ya fokus kembangkan diri kamu, jadilah pribadi yang lebih baik lagi, dan wanita yang tepat akan datang pada kamu dengan sendirinya. Nah guys, jadi itu kelima tips dan cara untuk ngedeketin cewek cuek. Sekarang kita akan lanjut ke tips dan cara ngedeketin cewek pendiam. Buat kamu yang mungkin lagi pusing tujuh keliling karena ngedeketin cewek yang tipenya pendiam, nih aku kasih triknya. Here we go! Yang pertama, bersikap wasopan dan santun. Di saat kalian lagi ngobrol, berbicara sama cewek yang pendiam, bukan sama cewek yang pendiam aja sih, sama cewek manapun dan kepada siapapun. Ingat guys untuk selalu bersikap sopan dan santun. Cewek yang pendiam akan lebih menghargai kesopanan kamu karena itu artinya menunjukkan kalau kamu menghormati kepribadiannya yang pendiam. Jangan pegang kendali semua pembicaraan juga guys. Jadi kalau misalkan dia mau menanggapi, kasih dia kesempatan untuk menanggapi juga. Dan pastikan untuk mendengarkannya secara aktif. Dan kalau dia keliatan kayak menyendiri, bengang-bengong, itu bukan berarti dia nggak tertarik sama obrolan itu. Ya begitu lah ya guys. Karena sifatnya yang tertutup dan pemalu juga. Jadi buat berbicara sama kamu itu nggak mudah, nggak gampang buat dia. So guys, kalau kalian sudah memilih, kalian sudah tentu harus menyesuaikan dan nggak boleh ngeluh ya. Yang kedua, cari kesamaan yang kalian miliki. Naksir sama seseorang yang pendiam itu ada tantangannya tersendiri guys. Ya iyalah, jangan kan buat pendekatan, sekedar ngobrol aja lo bingung kan mau nanya apaan. Ngaku. Nah, menemukan kesamaan yang kamu punya dengan dia akan ngebuat kalian lebih gampang ngobrol nih guys. Apa kalian baca jenis buku yang sama? Apa kalian suka band yang sama? Apa kalian suka olahraga yang sama? Atau mungkin kamu pernah tahu atau pernah ngeliat dia menonton film yang juga pernah kamu tonton. Jadi kamu bikin pertanyaan yang bisa memancing tanggepan dia gitu guys. Karena dengan memiliki minat yang sama, itu akan ngebuat dia ngerasa nyaman untuk membuka diri terhadap kamu loh. Jadi lo harus pinter-pinter jadi manusia kreatif lah gitu. Agak sulit ya memang membangun obrolan sama si pendiam. Karena kalau dia rasa obrolannya nggak menarik, bisa-bisa dia nanggepin kamu datar-datar aja gitu. Yes, disinilah level kesabaran lo diuji. Tapi nggak usah khawatir kalau kamu udah bisa menarik perhatian doi lewat topik pembicaraan yang tepat. Dijamin dia juga mau tuh bicara panjang lebar sama kamu. Ya udahlah ya, usaha dikit nggak apa-apa. Demi bikin dia betah ngobrol lama-lama sama kamu. So, pakailah topik yang akan menarik minatnya ya guys. Dan sebelumnya kamu juga udah harus menyiapkan topik pembahasan yang cukup banyak nih. Ya, bawa bekel lah gitu. Karena di saat kamu berbicara dengan dia, sudah pasti kamu menjadi orang yang paling mendominasi di saat sedang mengobrol dengannya. Sesekali juga di antara obrolan-obrolan itu, coba deh kamu kasih candaan-candaan yang bisa ngebuat dia jadi terhibur. Jadi jangan yang terlalu serius. Kalau dia bisa tersenyum ataupun tertawa, kemajuan lu bro. Yang ketiga, buat dia merasa istimewa. Cewek tuh suka menjadi istimewa ataupun spesial. Tapi nggak pakai telur. Kalau pakai telur jadinya mie rebus. So, di saat kamu lagi ngobrol sama cewek, hindari tuh membanding-bandingkannya dengan teman-temannya. Atau dengan cewek-cewek lain yang mungkin kamu kenal. Karena kalau kalian ngebanding-bandingin, ini bakal ngejatuhin harga dirinya banget guys. Terutama kalau dia ini cewek yang tipenya pemalu ataupun pendiem. Jadi kalau kamu ingin berbicara sama cewek ini sejak awal, ya kamu harus fokus sama dia lah. Karena apa? Karena cewek pendiem menyukai percakapan yang bermakna dan berfaedah guys. Dan juga jangan pernah berasumsi kalau dia itu nggak pinter. Cuma karena dia pendiem. Cewek pendiem adalah pengamat. Mereka mengenal kepribadian orang lain dan lingkungannya melalui pengamatan guys. Jangan salah loh. Yang keempat, jadilah sosok yang ramah. Nah, cewek pendiem tuh biasanya suka tuh sama cowok-cowok yang ramah. Jadi setiap kali kamu ketemu dia, mungkin di kantor, di kelas, di kampus. Jangan takut buat kasih dia sedikit sapaan. Misalnya mungkin dengan memanggil namanya, Hey Bella! Meskipun ujung-ujungnya sapaan kamu cuma dijawab pakai senyuman. Tapi dalam hati dia tuh pasti seneng banget. Karena biasanya jarang orang mau menyapa si pendiem. Kenapa bisa begitu? Ya iyalah karena mereka takut sapaannya nggak mungkin dibalas gitu. So guys, kalau kamu memang menyukai seorang wanita pendiem, jangan pernah khawatir kalau sapaan kalian nggak akan dibalas ya. Yang kelima, jangan terlalu dalam mengorek privasinya. Nah, tiap orang pasti punya privasi yang nggak bisa diceritain ke sembarangan orang ya. Apalagi mereka yang tipenya pendiem. Maka dari itu, kalian jangan terlalu semangat untuk mengorek informasi seputar privasinya terlalu dalam. Ingat guys, santai aja. Asal jelas sama tujuan. Daripada maksa mengorek terlalu dalam, yang ada malah bikin PDKT kamu gagal loh. Yang terakhir alias yang keenam, jadilah diri kamu sendiri. Sama siapapun kalian berbicara, please jadilah diri kamu sendiri. Be yourself. Jangan berpura-pura menjadi orang lain. Cuma biar supaya kamu bisa menarik perhatiannya. Guys, saat pembicaraan berlangsung, mereka biasanya akan tahu kalau kamu itu cuma melebih-lebihkan, bahkan berpura-pura. Bisa kelihatan kok dari respons kamu. Cewek pendiam memilih orang-orang yang berinteraksi dengannya dengan bijak. Dia ingin berbicara dengan seseorang yang benar-benar memiliki substansi, memiliki isi gitu. Ada isinya lah ya. Jika kamu merusak kepercayaannya, duh, dia mungkin bisa-bisa nggak mau lagi bicara sama kamu. So, hati-hati ya guys. Dan ya, itu aja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Take care of yourself and each other. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax